Intro Kalau anda berasal dari Nusa Tenggara Barat, rasanya tidak asing lagi dengan perusahaan otobus yang satu ini yang memiliki nama yang cukup unik, yakni perusahaan otobus rasa sayang yang melintasi 4 pulau di Indonesia dan masuk juga dalam deretan bus yang memiliki trayek terjauh di Indonesia dan oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita akan bahas inilah perjalanan singkat tentang perusahaan otobus rasa sayang sampai sekarang ini Perusahaan otobus rasa sayang merupakan perusahaan otobus yang berasal dari kota Bima, Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat yang telah berdiri sejak tahun 1980-an dan sampai sekarang ini masih bertahan ruteh jauhnya dengan ownernya Bapak Arief Wijaya Bisa dibilang cukup lama mengaspal di tanah air Indonesia banyak kenangan-kenangan yang melekat pada bus yang satu ini bagi yang merantau dari Bima menuju Pulau Jawa ataupun sebaliknya bagaimana tidak, saranan transportasi darat menjadi pilihan utama di era tahun 1990-an sampai di awal tahun 2000-an dikarenakan harga tiket pesawat sangat mahal sekali pada saat itu tidak jarang juga banyak peran tahu yang sekarang ini sudah sukses dan mengucapkan terima kasih kepada bus yang satu ini atas jasanya dulu Tulisan Ngaha Aina Ngoho pada bodi busnya menjadi ciri khas yang melekat pada bus yang satu ini di jamannya yang berarti makan tapi jangan rakus Semboyan Ngaha Aina Ngoho merupakan semboyang yang melekat pada daerah Bima Pada tahun 1990-an ada juga kompetitornya yang melayani rute dari Jakarta menuju Bima yang cukup menjadi saingan berat perusahaan otobus serasa sayang di rute yang dilayaninya yakni perusahaan otobus Safety Jaya Namun perusahaan otobus ini harus gulung tikar di awal tahun 2000-an dan sekarang ini pun tidak terdengar lagi namanya Sejak tahun 1980-an bus rasa sayang telah membuka rute yang melintasi 4 pulau di Indonesia yakni Pulau Subawa Pulau Lombok Pulau Bali dan sampai ke Pulau Jawa yang menghabiskan waktu perjalanan kurang lebih 2 hari 3 malam dengan trayek Bima Mataram Dempasar Surabaya dan sampai ke Jakarta untuk pulang pergi Pada saat itu rata-rata menggunakan sesis Mercedes-Best dengan karoseri Malindo Karoseri Malindo merupakan karoseri yang cukup terkenal dan terbaik di jamannya sama halnya dengan karoseri Adiputro yang sekarang ini dan bersaing ketat dengan karoseri Morodadi Prima dan menjadi prioritas utama bagi perusahaan otobus yang menggunakan jasa balutan bodi pada busnya Sudah puluhan tahun melayani rute yang cukup jauh dan sering mendapati gelombang naik turunnya usaha dunia transportasi dan bisa bertahan sampai sekarang ini merupakan bukti nyata manajemen yang cukup bagus dan strategi apik yang dijalankan sepenuh hati Bus dengan nama yang cukup unik ini sekarang lebih mempercayakan karoseri Rahayu Santosa dalam pembuatan balutan bodi busnya dengan sasis Mercedes-Benz OH1521 dan Hino RK8 Karoseri Rahayu Santosa merupakan karoseri yang cukup terkenal di Indonesia Ada pun jenis bus yang digunakan oleh perusahaan otobus rasa sayang ini diantaranya adalah Euroliner Ecoline dan Celsius Sejak video ini dibuat bus rasa sayang masih melayani rute jauhnya yaitu dari Bima Mataram Dempasar Surabaya dan sampai ke Jakarta untuk pulang pergi yang makan waktu perjalanan kurang lebih 60 jam atau sekitar 2 hari 3 malam dengan harga tiket dari Bima menuju Jakarta ataupun sebaliknya berkisar antara 700 sampai 800 ribu rupiah dan itu sudah termasuk servis makan sebanyak 5 kali selama di perjalanan secara gratis Dengan kapasitas 32 penumpang dan ditambah dengan jarak antara kursi yang cukup lebar disediakan juga ruang merokok hingga TV LCD menjadi point plus pada perusahaan otobus yang satu ini Perusahaan otobus rasa sayang bisa menjadi rekomendasi bagi Anda yang melakukan perjalanan dari Bima menuju Jakarta ataupun sebaliknya Akhir kata Sukses selalu untuk perusahaan otobus rasa sayang Mungkin itu saja sejarah singkat tentang perjalanan perusahaan otobus rasa sayang dari dulu sampai sekarang ini Kalau suka videonya silahkan di-share Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan sampai jumpa di next video Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe